Halo teman arsis selamat datang ke channel narasi misteri channel ini membahas misteri mitos, legenda, dan sejarah sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya silahkan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan dengan video terbaru dari channel ini Danau Singkarak disebutkan banyak orang merupakan danau terluas kedua di Indonesia setelah Danau Toba selain terkenal akan keindahan alamnya yang sangat memanjakan mata akan tetapi Danau Singkarak juga menyimpan banyak misteri Salah satu cerita misteri yang beredar dan turun-temurun di masyarakat adalah tentang keberadaan terowongan yang menghubungkan Danau Singkarak dengan Danau Maninjau Beberapa masyarakat mengatakan bahwa ada orang yang pernah hilang di Singkarak dan muncul di Maninjau ataupun sebaliknya Ada pula yang menghubungkan terkait misteri terowongan di dasar Danau Singkarak dan menuju Maninjau dengan patahan semangko sesar geser aktif yang membentuk jejeran bukit barisan yang terbentang dari Aceh hingga Lampung Secara geologi, jalur patahan semangko melintasi Danau Singkarak Tentang terowongan ini memang sulit jika dicerna dengan logika hingga kini belum satupun penemuan yang bisa membuktikan keberadaan terowongan tersebut Banyak juga yang mengkaitkan cerita terowongan ini dengan keberadaan tangga batu basurek di dasar Danau Singkarak yang kini diyakini berada di Sumpur Kudus, Kabupaten Tanah Datar Beberapa juga cerita masyarakat tentang keberadaan terowongan ini adalah saat terjadinya gejolak Gunung Marapi dan Gunung Tandikek dan air di Danau Singkarak itu bergejolak seperti bergelombang saat terjadinya letusan kepundan di kawah gunung Orang tertua di sekitar Danau Singkarak tidak mengetahui secara pasti terkait asal-usul kisah tersebut Hanya saja cerita itu terus turun-temurun disampaikan Cerita-cerita mistis di Danau Singkarak ini seperti tak hanyut di telan zaman Terowongan ini menembus perut Gunung Marapi sehingga tercatat sebagai terowongan air terpanjang di tanah air yang mulai beroperasi pada 1998 Saat ini dimanfaatkan sebagai pembuangan air Danau Singkarak kedua yang bermuara ke pantai barat Samudera Hindia Cerita misteri lainnya yang tersimpan di Danau Singkarak adalah tentang temuan tulang kaki berukuran raksaksa yang ditemukan nelayan tentang kerajaan di dasar danau dan ikan yang ada di danau Danau Singkarak merupakan danau terbesar di Provinsi Sumatera Barat Terletak di jalan lintas Provinsi Danau ini begitu menawan bagi siapapun yang melihatnya Alam memang menyimpan banyak misteri apalagi seperti danau yang kita tidak pernah tahu ada apa di kedalaman air yang dingin tersebut Minta Korban Tahunan Menurut orang-orang tua terdahulu danau ini hampir selalu meminta korban setiap tahunnya Mitosnya, jika hari raya atau lebaran bertepatan dengan hari Jumat Biasanya masyarakat sekitar menghindari aktivitas di sekitar danau Karena menurut mereka ada hal gaib yang akan menyebabkan peristiwa alam di danau itu Pada tahun 80-an, ada kisah di mana saat itu lebaran bertepatan dengan hari Jumat Dan ada kapal yang berlayar dan tenggelam Semua penumpang meninggal kecuali ada 5 orang warga sekitar Singkarak Menurut cerita, danau tidak menerima warga asli setempat Terowongan Terpanjang di Danau Singkarak Selain itu, ada pula cerita tentang terowongan rahasia yang berada di dasar Singkarak Terowongan tersebut menghubungkannya dengan Danau Maninjau Dua danau ini adalah danau terbesar di Sumatera Barat Namun memiliki letak lokasi yang agak berjauhan Cerita terowongan penghubung ini didasarkan pada keberadaan tangga batu bahsurek di dasar danau Hubungan Singkarak Maninjau Seorang sejarawan Minangkabau, Gusti Asnan, menjelaskan Pernah mendengar cerita tersebut Menurutnya, Singkarak penuh misteri Ia mengungkapkan, ada pula cerita tentang migrasi ikan-ikan besar dari Maninjau ke Singkarak Ataupun sebaliknya Ada juga kabar jika mayat orang yang tenggelam di antara salah satu danau akan muncul di danau yang lain Hal yang sebenarnya agak sulit dipercaya akal sehat karena letak lokasi yang berjauhan Secara fakta, di dasar danau memang ada terowongan panjang Namun terowongannya sepanjang 19 km tersebut dibuat untuk memutar turbin pembangkit listrik tenaga air Kisah mistis yang berkembang dari mulut ke mulut memang belum bisa dibuktikan secara ilmiah Namun, yang jelas seharusnya cerita-cerita tersebut memberikan bukti kepada kita Bahwa alam ini diciptakan Allah dengan segala misterinya Agar kita kagum dan selalu memujinya Terima kasih telah menonton!